Banyak sekali yang ingin bertanya, ya baik yang langsung, secara langsung maupun chat. Ini waktunya sampai tahajud, nggak apa-apa, Stad. Baru kembali. Nggak bercanda, Stad. Stad, mungkin kita batasi dua pertanyaan lagi. Kita kasih kesempatan untuk yang ikhwan ya, untuk yang bertanya langsung. Silahkan bersiap untuk Kang Arief Kusuma ya. Kang Arief Kusuma bersiap untuk bertanya langsung. Sementara saya membacakan pertanyaan yang ada di chat, ya. Dari Putri Febriani. Pertanyaannya, Stad, kalau kita mendapatkan musibah, yaitu seorang keluarga yang mempunyai perkataan yang sering menyakitkan, menyakitkan hati ya, sepertinya ya. Tapi dia tidak sadar, nah. Dan dia kalau diberi nasihat juga tidak mau terima. Apa sikap kita yang paling baik untuk menghadapi hal seperti ini? Allah wakbar, Jamaih. Ya. Di antara yang paling banyak memasukkan neraka itu adalah lisan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Man yadmanuli Ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidaihi admanlahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku menjaga yang di antara dua rahangnya dan di antara kedua pahanya aku jaminkan surga bagi dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, fal yakul khairan awliyasmu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Suatu hari Nabi A.S. ditanya tentang seorang wanita. Takumul lail. Tahajud ni perempuan. Tahajid tahajud. Tasumun nahar. Suka puasa sunnah. Suka bersedekah dengan hartanya. Walakinnaha salita tu'zi jiranaha bilisan. Tapi kalau dia ngomong itu pedes dia. Suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Jadi hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya buruk. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya tu perempuan. Raka tempatnya tu. Maka bagaimana sikap kita menghadapi orang yang lisannya pedes. Yang suka menyakiti kita. Yang pertama kita sabar. Allah menyuruh Nabi untuk bersabar. Wasbir ala maa yakulu. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan orang-orang itu. Bayangin ya. Nabi manusia yang paling indah yang pernah berjalan di muka bumi ini. Itu dibuli. Dicaci maki. Dikatakan penyihir. Dukun. Pembohong. Pendusta. Penyair. Paranormal. Banyak kali ucapan-ucapan. Dan Nabi disuruh sabar sama Allah Azzawajal. Hudhil afwa. Kata Allah kepada Nabi SAW. Hudhil afwa. Jadikan maaf itu sikap. Maafkan itu orang. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Jadi kita memaafkan bukan berarti membiarkan. Kita perintahkan kepada kebaikan. Kalau tadi dikatakan. Uhti yang bertanya. Kita udah kasih tau. Tapi dia gak mau paham. Gak mau dengerin. Tapi mungkin ada cara lain. Orang seperti ini gara-gara imannya lemah. Bagaimana memperkuat iman dia. Yang membuat orang itu takut. Itu karena dia takut sama Allah Azzawajal. Mungkin kita perlu duduk sama dia. Kita bawa dia ke kuburan. Mengingatkan dia dengan hari akhir. Lalu mungkin juga. Menyebutkan tentang kebesaran Allah. Tentang perintah Allah. Agar kita berkata yang baik. Macem-macem kita omongkan. Agar iman dia naik. Setelah itu baru kita kasih nasihat. Dalam masalah dia. Tapi kau ternyata dia. Udah gak mau dikasih nasihat. Ustaz. Malah jadi berantem. Kata Allah. Wa'arid anil jahilin. Untuk orang-orang bodoh gak usah diurusin. Gak usah diurusin. Nabi kita Muhammad. Alayhi salatu wa sallam. Ketika beliau berdakwah. Selesai beliau ceramah. Datang Abu Lahab. Pamannya sendiri. Apa kata pamannya? Minyai kalian. Jangan ikutin dia tuh. Kayak pamannya. Saya lebih tahu dengan dia. Itu bohong. Itu macam-macam. Nabi gak pedulikan. Jadi ada orang-orang. Yang kita kalau malah. Ngomong sama dia. Menjawab ucapan dia. Malah dia tambah seneng. Sampai kata lima. Kalau ada orang bodoh. Ngomong. Jangan dijawab. Fakhairun min ijabatihi sukutu. Jawaban yang paling indah buat orang itu. Diem. Fa'inkallamtahu farrajta'anhu wa'inkallaitahu kamadanyamon. Kalau engkau ngomong sama dia. Dia jadi tambah bahagia. Karena ditanggepin dia. Tapi kalau engkau diem. Dia mati penasaran. Kenapa? Mungkin seperti itu yang perlu dilakukan. Sambil didoakan.